Gak perlu lagi beli cemilan di luar sana, mending bikin sendiri rasanya jauh lebih enak, lebih simple, lebih lembut dan ini juga bisa kamu jadikan ide jualan di rumah Dan langsung aja kita kukus 1 kg aja singkong yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan sebelumnya, ini dikukus 30-35 menit Singkongnya udah matang, langsung aja masukkan di dalam blender, kemudian ini dihaluskan hingga benar-benar halus, setelah itu langsung kita masukkan di dalam wadah Kemudian tinggal kita tambahin aja ladaku dan penyedap rasa, disini aku masukkan juga 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya dan 100 gram tepung maizena Dan adonannya langsung aja diuleni, sebelumnya aku sudah mencuci tangan, ini diuleni hingga benar-benar tercampur rata ya Dan jika sudah mulai tercampur rata, tambahkan daun seledri yang sudah diiris-iris sebelumnya, jika mau pakai daun bawang juga boleh Dan ini lanjut ya, diaduk-aduk hingga tercampur rata Jadi akhir-akhir ini aku sering banget bikin cembilan ini, karena awet hingga berhari-hari dan bahan yang digunakan juga sangat mudah didapat Adonannya langsung aja digoreng di minyak panas, ini aku buat bentuk kecil-kecil seperti ini, ini sesuai selera aja boleh juga buat bentuk lain Ini digoreng hingga warnanya berubah jadi kecoklatan ya, dan ini aku goreng menggunakan api kecil aja, jangan lupa dibolak-balik Dan ini sudah matang, aromanya wangi banget Menurutku ini jauh lebih enak dibanding yang menggunakan bahan dasar tepung terigu, walaupun sudah dingin, tapi rasanya tetap enak Karena tadi kita menggunakan singkong yang sudah direbus Ini dia, cembilan dari 1 kg singkong rebus sudah jadi Ini rasanya enak banget, gurih, lembut, crispy juga, sangat cocok buat teman ngopi Disajikan panas-panas, ataupun disajikan dingin, rasanya tetap enak Sangat cocok buat dijadikan cembilan sambil nge-scroll media sosial, pokoknya ini enak banget Oke bun, jika suka dengan resepnya, jangan lupa di-like dan dibagikan agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francis Katien Terima kasih Nggak perlu lagi beli cembilan di luar sana, mending bikin sendiri rasanya jauh lebih enak, lebih simple, lebih lembut Dan ini juga bisa kamu jadikan ide jualan di rumah Dan langsung aja kita kukus 1 kg aja singkong yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan sebelumnya Ini dikukus 30-35 menit Singkongnya sudah matang, langsung aja masukkan di dalam blender Kemudian ini dihaluskan hingga benar-benar halus Setelah itu langsung kita masukkan di dalam wadah Kemudian tinggal kita tambahin aja ladaku dan penyedap rasa Disini aku masukkan juga 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya Dan 100 gram tepung maizena Dan adonannya langsung aja diuleni sebelumnya aku sudah mencuci tangan Ini diuleni hingga benar-benar tercampur rata ya Dan jika sudah mulai tercampur rata Tambahkan daun seledri yang sudah diiris-iris sebelumnya Jika mau pakai daun bawang juga boleh Dan ini lanjut ya diaduk-aduk hingga tercampur rata Jadi akhir-akhir ini aku sering banget bikin cembilan ini Karena awet hingga berhari-hari Dan bahan yang digunakan juga sangat mudah didapat Adonannya langsung aja digoreng di minyak panas Ini aku buat bentuk kecil-kecil seperti ini Ini sesuai selera aja boleh juga buat bentuk lain Ini digoreng hingga warnanya berubah jadi kecoklatan ya Dan ini aku goreng menggunakan api kecil aja Jangan lupa dibolak-olak Dan ini sudah matang aromanya wangi banget Menurutku ini jauh lebih enak dibanding yang menggunakan bahan dasar tepung terigu Walaupun sudah dingin tapi rasanya tetap enak Karena tadi kita menggunakan singkong yang sudah direbus Ini dia cembilan dari 1 kg singkong rebus sudah jadi Ini rasanya enak banget Gurih, lembut, crispy juga Sangat cocok buat teman ngopi Sajikan panas-panas ataupun disajikan dingin Rasanya tetap enak Sangat cocok buat dijadikan cembilan Sambil nge-scroll media sosial Pokoknya ini enak banget Oke bun, jika suka dengan resepnya Jangan lupa di-like dan dibagikan Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francis Katien Terima kasih